40 siswa SMA Amerika, finalis lomba Intel Science Talent Search, hadir di Washington DC untuk memperebutkan hadiah utama 100 ribu dolar, 1,2 miliar rupiah, guna mendanai proyek riset yang mereka ajukan. Kevin Lee dari California mengembangkan model matematika guna meneliti aritmia atau gangguan irama jantung tak normal. Kevin memenangkan hadiah kedua, 75 ribu dolar. Sementara Zarir Rahman dari South Dakota ingin mengukur dampak stres terhadap remaja. Zarir mendapat peringkat ketujuh dengan hadiah 25 ribu dolar. Lomba yang berlangsung sejak 1942 ini telah menghasilkan banyak ilmuwan terkemuka. Suara tahun ini adalah Eric Chen dari San Diego, California yang menerima 100 ribu dolar, 1,2 miliar rupiah untuk risetnya tentang obat baru melawan pandemi influenza. Sains Talent Search merupakan lomba sains tingkat SMA tertua dan paling prestisius di Amerika Serikat. Sejak disponsori oleh Intel tahun 1998, hadiah pemenang pun semakin besar. Tahun ini mencapai 1,25 juta dolar, lebih dari 11 miliar rupiah. Dari Washington DC, saya Pat Siwidakuswara dan tim VOA.